Kalian pasti pernah menonton video survival atau topik tentang Minecraft lainnya di Youtube? Kreaternya selalu menampilkan klip-klip seperti building, explore, dan mining yang mana bisa bikin kalian betah untuk menonton. Well, itulah yang disebut dengan triplay mode atau cinematic camera. Sayangnya fitur yang keren ini hanya tersedia di Minecraft Java Edition atau di komputer. Namun kali ini, bagi kalian sebagai pemain bedrock atau versi HP, gak perlu khawatir lagi. Karena mode cinematic camera yang satu ini dapat membantu kalian merekam setiap footage dan momen di dalam survival. Terdapat banyak jenis dan model kamera yang ditawarkan di mode cinematic ini yang dapat memberikan tampilan baru dan pastinya kalian akan menemukan berbagai macam style cinematic sesuai selera masing-masing. Untuk mendapatkan aksesnya, kalian harus menyiapkan item stick. Setelah itu, kalian klik tahan lama pada layar kalian dan di sini diperlihatkan berbagai macam jenis kamera cinematicnya. Di tiga pilihan paling atas, kita semua sudah tahu dengan tampilan kamera yang default, yakni terdiri dari kamera FPP biasa, third person back, dan third person front. Yang membedakannya di sini, mungkin kalian akan lebih sedikit praktis mengubahnya tanpa masuk ke dalam menu settings lagi. Di pilihan selanjutnya, memperlihatkan tampilan model kamera dynamic third person. Model kamera ini menunjukkan tampilan kamera yang tepat berada di belakang karakter, namun sedikit bergeser posisinya ke sebelah kanan, yang mana memberikan kesan seperti kamera pada game GTA. Kalau kalian pernah bermain series GTA V, kamera seperti ini akan sangat familiar bagi kalian. Tampilan kamera seperti ini cocok buat melengkapi combat atau pertarungan kalian di survival mode atau fantasy. Fitur kamera selanjutnya memiliki persamaan dengan dynamic third person yang sebelumnya, yang membedakannya di sini hanya pada jarak kamera ke karakternya yang sedikit lebih jauh. Selain itu, untuk pergerakannya, tetap mengikuti dari pandangan kita ke objek yang ingin kita tuju. Pilihan selanjutnya ada fitur yang bernama follow cam. Untuk model kameranya sendiri, akan menunjukkan pergerakan kamera yang diam di tempat, namun tracking dari kameranya mengikuti pergerakan dari karakter kita. Salah satu fitur yang menurutku paling bagus dan unggul di antara model kamera yang lain, karena dapat membantu creator dalam setiap pembuatan konten, jikalau pada kasus di mana kalian nggak punya 2 HP, ataupun teman yang membantu kalian untuk record. Namun sedikit kurangnya, untuk fitur kamera ini agak sedikit delay, nggak terlalu lancar mengikuti pergerakan dari karakternya. But not bad lah, jarang gitu lho ada outdoor mode yang membuat fitur kamera seperti ini. Disarankan untuk kalian yang mau coba follow cam ini, kalian harus bener-bener cari titik spot yang cocok untuk penempatan kameranya, dan juga pengaturan FOV-nya dikecilkan, biar hasil sinematiknya jauh lebih bagus. Ya walaupun sebenarnya untuk semua model kamera di sini, ditentukan oleh trik settingan FOV, tapi yang paling rekomendat, biasa yang segitulah di antara 30-50an untuk FOV-nya. Selanjutnya ada pilihan place camera here. Konsepnya lumayan sama dengan fitur kamera yang follow cam tadi, cuman di sini untuk kameranya statis atau diam di tempat nggak bergerak. Kalau model kamera yang seperti ini, sudah cukup banyak digunakan oleh creator di luar sana, termasuk video-video di channelku. Karena dengan tawaran fitur kamera yang sederhana ini, justru mampu memberikan nilai estetik yang lebih. Buset estetik nggak tuh. Tapi ini serius, siapapun yang pakai mode kamera seperti ini, kalau kreativitasnya tinggi dan tau fundamental dari sinematik, dijamin hasilnya bakal keren, pake banget. Fitur kamera seperti ini, cocok untuk kalian yang suka bikin sinematik dan timelapse, apalagi kalau ditambahkan dengan shaders. Beralih ke fitur kamera berikutnya yang bernama top-down atau mass view, yang kalau dicoba, akan memberikan tampilan kamera dari atas langit seperti drone, dan tentunya tetap mengikuti pergerakan dari karakter kita. Dan kalaupun kita lihat ke kiri-kanan di sekitar, kameranya pun ikut bergerak sesuai arahannya. Kalau pakai fitur kamera yang ini, cocok untuk dinaikkan FOV-nya, supaya jangkauan penglihatan kita ke berbagai daerah sekitar itu lebih luas. Apalagi kalau render distance-nya dinaikin, sudah pasti pandangannya lebih luas. Tapi ya jelas, untuk kekurangannya, kalian nggak bisa lihat karakter kalian di bawah sana. Tapi ya kembali lagi, karena tujuan penggunaan kamera di sini, sebagai keperluan konten dan sinematik, FOV-nya dibuat normal saja, disesuaikan dengan keperluan footage kalian. Pilihan kamera selanjutnya bisa dibilang agak sensitif, karena begitu kita gunakan, penempatan kameranya di sini terletak pada bagian bawah karakter, dan tembus ke bawah tanah. Yang mana ini bisa dibilang seperti X-ray, karena otomatis kalian bisa lihat berbagai macam struktur cave di bawah permukaan, bukan X-ray Diamond Joy. Namun setidaknya, dengan tampilan kamera seperti ini, sudah dapat membantu player dalam menjelajah bagian bawah permukaan tanah. Dapat dari mana lagi akan ada fitur seperti ini. Untuk keperluan sinematiknya pun bisa-bisa saja, cuma diperlukan bagian surface yang flat atau datar, supaya tampilan kameranya lebih smooth dan nggak ada goncangan. Kalau ketinggian surface-nya beda-beda seperti ini, kelihatan kameranya jadi nggak rapih, sama seperti yang kalian lihat sekarang ini. Kameranya di sini nggak support, kalau misalkan kalian menggunakan efek night vision, jadi agak sedikit sulit untuk melihat cave di bawah sana. Selanjutnya, ada fitur kamera yang nggak kalah bagus dengan view drone yang tadi. Model kamera seperti ini cocok untuk kalian yang ingin mengambil footage dengan skala yang besar, seperti mega project ataupun base di survey file yang besar. Dan juga, kalian bisa memanfaatkan fitur kamera ini untuk melihat berbagai macam struktur di sekitar daerah kalian tempati. Kalian pun bisa menyesuaikan jangkauan dari kameranya dengan cara menaikkan render distance. Tapi lumayan oke lah untuk sekelas render changnya yang kecil seperti ini, sudah bisa menampilkan beberapa daerah di sekitar kita. Beralih ke fitur kamera selanjutnya, yang mana memiliki konsep yang sedikit berbeda, dan bisa dibilang salah satu inovasi dari tampilan kamera yang pernah ada di dalam sejarah Minecraft. Fitur kameranya bernama isometric camera. Sesuai dengan penamaannya, penempatan kamera di fitur ini terletak pada pojok dari arah karakter kita. Kalau kita ambil contohnya dari blok kubus seperti ini, kameranya akan ditempatkan di setiap sudut perseginya, dan karakter kita nanti ada di bagian tengah-tengah, yang mana kalau kemanapun kita bergerak, kameranya tetap mengikuti dengan posisinya yang berada di setiap sudut yang sudah kita tempatkan. Untuk posisi dan arahnya pun bervariasi, kalian bisa menempatkannya di arah NW atau Northwest, Northeast, Southeast, dan juga Southwest. Kalau dalam bahasa Indonesia, semacam kayak arah tenggara, barat daya, barat laut, dan timur laut, gitulah konsepnya. Tentunya kalian bisa menyesuaikan tampilan kamera yang akan kalian gunakan, seenak dan senyaman kalian saja. Selain isometrik di sini pun, terdapat model yang serupa, yaitu dimetrik dan trimetrik. Konsepnya juga sama, namun kalau kalian search perbedaannya, hanya pada ukuran dari kubusnya yang bervariasi. Namun untuk penempatan kameranya tetap sama, yaitu di setiap sudut dari dimensi kubusnya. Terakhir, untuk melengkapi fitur cinematic kamera di mode ini, terdapat opsi kamera 2 dimensi, yang mana tampilan kameranya by side atau dari samping, dan tegak lurus dari karakter seperti ini. Jadi untuk setiap pergerakannya, harus bisa relevan dengan posisi dari kameranya sendiri, supaya bisa terlihat lebih rapi. Kalau kita korelasikan kamera yang satu ini, dengan kamera seperti yang ada di animasi Alan Becker, lumayan matching, karena fungsi utama dari mode ini, yaitu untuk meningkatkan pengalaman cinematic. Jadinya bisa dikaitkan, jika seorang player mencoba fitur kamera yang seperti ini, untuk berjelajah dan membuat seri cinematic, ataupun film 2 dimensi, seperti animasi stickman dari Alan Becker sendiri. Untuk kalian yang mau coba cinematic kamera ini, kalian harus memasangnya melalui aplikasi Z-Archiver, dan pastikan bahwa file yang kalian download ini berformat mc-pack. Setelah itu, kalian tinggal klik pada file-nya, dan otomatis mode cinematic kamera ini, akan terimport ke dalam Minecraft kalian. Ada salah satu fitur kamera lainnya, yang dapat memberikan tampilan rotasi kamera, seperti yang kalian lihat saat ini. Untuk yang pengen mencobanya, kalian bisa cek pada video yang satu ini.